Merkuri atau raksa, dalam bahasa latinnya hidrargirum, air, cairan perak, merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol HG dan nomor atom 80. Merkuri digunakan pada peralatan termometer, barometer, pompa difusi, lampu uap merkuri, sakelar merkuri, dan alat-alat elektronik lainnya. Merkuri juga dapat digunakan dalam kosmetik, pesticida, industri soda kaustik, produksi gas hor, gigi buatan, bahan amalgam gigi, baterai, sebagai katalis, dan di pertambangan emas. Limbah emisi merkuri dapat dihasilkan dari pembangkit listrik maupun industri semen yang menggunakan proses pembakaran dengan batu bara. Merkuri, yang merupakan logam berat berbahaya, membawa risiko yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Baru-baru ini, penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas manusia telah meningkatkan konsentrasi merkuri di atmosfer hingga 7 kali lipat. Emisi merkuri yang berasal dari aktivitas manusia Dilansir dari Science Daily, penelitian yang dilakukan oleh Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, SEAS, menyatakan bahwa konsentrasi merkuri yang berpotensi beracun di atmosfer telah meningkat 7 kali lipat sejak awal era modern sekitar tahun 1500 Masehi. Tim peneliti yang dipimpin LCM Sunderland berhasil mengembangkan metode inovatif untuk memperkirakan emisi merkuri dari gunung berapi, sumber alami terbesar. Dengan metode ini dan model komputer, mereka merekonstruksi tingkat merkuri di atmosfer sebelum era manusia. Para peneliti memperkirakan bahwa sebelum manusia mulai memompah merkuri ke atmosfer, konsentrasi rata-rata merkuri sekitar 580 Mg. Namun, pada tahun 2015, penelitian independen yang memeriksa semua pengukuran atmosfer mencatat bahwa reservuar merkuri di atmosfer mencapai sekitar 4000 Mg, hampir 7 kali lipat lebih besar dari perkiraan kondisi alam dalam penelitian ini. Penyebab perbedaan ini adalah emisi merkuri yang berasal dari aktivitas manusia, seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, pembakaran sampah, industri, dan pertambangan. Metil merkuri adalah neurotoksikan kuat yang terakumulasi secara hayati pada ikan dan organisme lain termasuk kita, kata Sunderland, penulis senior makalah tersebut. Mengukur merkuri di atmosfer sulit karena jumlahnya sangat sedikit, meskipun berdampak besar pada kesehatan manusia. Para peneliti menggunakan sulfur dioksida sebagai indikator merkuri dalam gas vulkanik untuk memperkirakan emisi merkuri dari letusan gunung berapi. Menggunakan sulfur dioksida sebagai pengganti merkuri memungkinkan kita memahami di mana dan kapan emisi merkuri vulkanik terjadi, ujar Benyamin Gaiman, mahasiswa PHD di bidang ilmu teknik lingkungan BISEAS. Penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun merkuri bisa terbawa oleh angin dan berpindah jauh dari sumbernya, emisi dari letusan gunung berapi hanya berkontribusi sedikit pada kadar merkuri di tanah di sebagian besar dunia. Seperti di beberapa wilayah seperti Amerika Selatan, Mediterania, dan cincin api pasifik, di mana emisi vulkanik membuat identifikasi emisi manusia lebih sulit. Sumber merkuri global dilansir dari EPA, Kamis, 2 November 2023. Secara global, pertambangan emas rakyat dan skala kecil merupakan sumber terbesar emisi merkuri antropogenik, 37,7 persen. Diikuti oleh pembakaran batu bara yang tidak bergerak, 21 persen. Sumber emisi besar lainnya adalah produksi logam non-ferrous, 15 persen, dan produksi semen, 11 persen. Berikut adalah daftar lengkap sumber emisi merkuri global pada tahun 2018. 1. Pertambangan rakyat dan skala kecil 837.658 kilogram. 2. Pembakaran batu bara stasioner, 473.777 kilogram. 3. Produksi logam non-ferrous, 326.657 kilogram. 4. Produksi semen, 233.168 kilogram. 5. Limbah dari produk, 146.938 kilogram. 6. Monomer vinil klorin, 58.268 kilogram. 7. Pembakaran biomasa, 51.860 kilogram. 8. Produksi logam besi, 39.903 kilogram. 9. Produksi kloralkali, 15.146 kilogram. 10. Pembakaran sampah, 14.944 kilogram. 11. Penyulingan minyak, 14.377 kilogram. 12. Pembakaran minyak dan gas stasioner, 7.130 kilogram. 13. Kremasi, 3.768 kilogram. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton